Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys kita tinggal 10 hari lagi nih untuk bisa menonton IBL Season 2021 Udah gak summer banget I'm so excited Tapi ada tegangnya dikit nih Jujur aja Gue masih agak takut ini bisa dibatalkan nanti last minute Tapi gue harapin sih enggak ya Jadi kita doakan yang terbaik agar IBL 2021 Bisa berjalan dengan lancar nantinya Amin Apalagi kalo gue denger-dengar sekarang ini semua tim itu udah berkumpul semuanya di Jakarta Jadi gue harapin ini adalah pertanyaan yang baik nih Bahwa IBL Season 2021 Akan berjalan sesuai rencana nantinya Karena kita semua udah kangen banget di pengen-lihat pemain-pemain basket nasional kita bertanding lagi Dan di video kali ini basketball guys Gue ingin memberikan prediksi gue nih Untuk starting line up setiap timnya di IBL Season 2021 Jadi gue gonna do this for fun Kemana juga ada beberapa subscriber gue yang request untuk konten ini Tapi sebelum kita masuk ke prediksi gue Kita akan ngomongin tentang satu pemain nih Banyak banget yang nanya tentang pemain ini Kemana ini di comment section Yaitu Kaleb Pramot Gemilang Kok gak ada namanya Kaleb sih di tim-tim IBL Jujur Gue clueless kayak kalian Dan gue lumayan shock Kenapa Kaleb gak ada namanya di tim manapun itu Karena sebelum tim-tim ini merilis roster mereka Gue denger kalo Kaleb itu deket dengan 2 tim Dan salah satunya kalian pasti udah tau Yaitu West Bandit Solo Tapi ternyata di rosternya West Bandit Solo pun Gak ada nama Kaleb Pramot Gemilang Nah gue belum konfirmasi ulang Dan juga kayaknya Kaleb belum ada statement resmi ya Jadi kalo gue salah Please maafkan gue Kalo ini gue pake feeling gue aja Kalo feeling gue adalah Kan kita tau Kaleb itu kemarin masih cedera panjang Jadi dia berkepanjangan cederanya Dan dia cedera lagi saat latihan dengan tim nasional Indonesia Jadi mungkin dia approachnya adalah Melihat bahwa season ini hanya 3 bulan saja Dia gak mau ngambil resiko Apalagi kalo misalkan dia belum bener-bener fully recovered Jadi sayang sekali kok Dia harus meresikokan cederanya dia untuk bermain hanya 3 bulan saja Jadi gue rasa sih Kaleb pemain berpikirnya adalah Dia mendingan sekarang fokus Recover 100% Nah jadi nanti kalo dia 100% Dia akan siap nih misalkan di akhir tahun 2021 Ataupun di awal 2022 Ada kompetisi IBL Dia udah siap untuk bermain 100% Dia bisa memberikan yang terbaik untuk tim barunya nanti Jadi itu adalah kira-kira konklusi dari gue Dan juga feeling gue tentang Kaleb Ramot Gemilang Tapi gue harapkan sih nanti Kaleb akan mengeluarkan statement Agar kita tau ya kenapa dia tidak bermain di IBL 2021 Oke basketball fans Sekarang kita akan masuk ke prediksi gue untuk starting line up setiap timnya Dan nanti kalo misalkan kalian gak setuju dengan pilihan gue untuk starting line up Please tulis di comment section di bawah Dan alasannya kenapa Agar gue juga bisa baca tentang pendapat kalian semua Oke basketball fans kita akan memulainya dengan alfabet ya Kita akan mulai dengan Amar Tahang Tua Amar Tahang Tua Point Guard jelas akan ada Abraham Wenas Shooting Guard akan ada Steven Neno Small Forward akan ada Visayful Amir Untuk Power Forward gue rasa akan dipakai adalah Okiwira Sanjaya Dan juga di center ada Amaluddin Ragol Nah timnya Amar Tahang Tua ini kalo gue liat dari listnya adalah Mereka timnya small banget sih Gak ada yang bener-bener pure center Kayaknya pure center mungkin Surya dan juga Sabda Ahesah Former number one pick Tapi selain itu sih Mereka bener small banget Jadi gue expect Kak Fary akan memainkan small ball Dan dia akan memanfaatkan mungkin kecepatan Dan juga shootingnya Pemain-pemainnya Amar Tahang Tua Untuk bisa menjadikan tim ini sukses Apalagi juga mereka Kemistrinya menurut gue Di atas rata-rata Di kemistrinya mereka udah bagus banget Apalagi mereka udah bermain bareng itu lama banget ya Jadi udah gel banget Mereka udah tau banget Pemain ini akan ada dimana Harus pastiin kemana Siapa yang harus nembak Jadi itu adalah advantage yang dimiliki oleh Amar Tahang Tua Tapi memang kalo menurut gue ya Amar Tahang Tua ini Nanti yang bisa jadi surprise pemainnya adalah Gunawan Karena kalo gue liat Gunawan itu kemain selama sedang pre-season itu Pas gue nonton Itu dia mainnya bagus banget Dan memberikan impact yang bagus dengan leadershipnya dia Dengan shootingnya dia Kita tau dia pemain dengan penuh pengalaman juga Dia dulu bermain bersama Satri Buda Pertamina Tapi sekarang dia sudah comeback bersama Amar Tahang Tua Dan Abraham Wenas pun gue expect dia akan lead his team Mungkin averagenya sekitar 15 poin per game untuk Abraham Wenas Apalagi kita tau kan nih pemainnya lokal semua ya Jadi dia akan punya kesempatan untuk unjuk gigi Dan gue harapin si Abraham Wenas sebenernya bisa step up nantinya untuk Amar Tahang Tua Dan ini adalah salah satu tim yang seneng nih kalo mainnya lokalnya semua Oke, itu dari Amar Tahang Tua Sekarang kita akan pindah ke Bali United Basketball Bali United Basketball akan dilatih oleh pelatih asingnya yaitu Alexander Stefanowski ya Namanya kok gue gak salah Jelas ini tim baru Kita tau ini juga masih baru ngumpul ya bulan lalu pemain-pemainnya Gue jadi penasaran nanti bagaimana kemisterinya mereka bermain bareng Dan juga nih ada beberapa pemain muda ya kok gak salah dari tim ponnya Bali Jadi kayaknya kalo feeling gue Ini adalah pelatih Alexander Stefanowski ini harus mempelajari dulu tentang pemain-pemain ini Dan gue expect dia akan mainin 7 pemain heavy minutes nih Nah, starting line upnya dulu karena gue kasih prediksinya Point guard jelas kayaknya Yari Kotuasella Akan mengembang tugas sebagai starting point guard Shooting guard bintang utamanya mereka Daniel Wenas Small forward ada Suri Yadin pemain yang serba bisa menurut gue Lalu power forward pemain yang baru aja comeback dan juga pemain yang paling senior di tim kali ini Yaitu Mas Pontianus Nyoman Indrawan Aka coming center Tri Hartanto menurut gue akan menjadi starting line up Nah, Tri Hartanto pun memiliki kesempatan nih untuk membuktikan dirinya dia Kita tau Tri itu sebenernya punya skills yang bagus dan juga punya kemampuan yang mumpuni sekali untuk bisa bermain di IBL Tapi menurut gue kadang-kadang dia gak mendapatkan menit Jadi kali ini menurut gue adalah kesempatan bersertia untuk membuktikan dirinya dia Dan di 6 men masih ada Lutfi Koswara dan mungkin 7 mennya adalah Yosua Yosua adalah pemain yang baru aja comeback Jadi 7 pemain ini menurut gue akan memainkan heavy minutes Mungkin ada Rico juga bisa jadi backup juga untuk big mannya mereka So, penasaran nanti bagaimana conditioningnya para pemain ini Karena banyak sekali pemain mudanya Gue gak tau pemain mudanya akan mendapatkan opportunity atau tidak Nanti masih ada Winston Svenjaya Lalu ada beberapa rookie lainnya juga Bali United jelas Ini nanti kesuksesannya Akan diukur dengan ataupun Akan bergantung dengan bagaimana permainannya Para pemain starternya mereka Tapi Lutfi sama Yosua sih 2 shooter yang lumayan banget sih dari benchnya mereka Oke Sekarang kita akan pindah ke BAM BPD D.I.E. Bima Perkasa Ini adalah salah satu tim underdog dan juga mungkin akan jadi fan favorite menurut gue nantinya Di IBL Season 2021 Mereka pun dilatih oleh pelatih asing yaitu David Singleton Mantan pelatihnya Pasifik Sesa Surabaya Oke, kita akan mulai dari point guardnya terlebih dahulu Jelas ada Tivan Eka Fredita Ini pemain yang sering lagi gue sering ngomongin juga Shooting guard Nuka Trisaputra Ini gue rasa sih dia akan memiliki MVP season Apalagi bersama Coach David Singleton Semua forward ada defensive player of the year Indra Muhammad Indra Muhammad pengalamannya main di tim nasional Indonesia Tembakan triple-nya juga bagus Sangat atletis Gue yakin dia akan ngedang beberapa kali nanti di bubble Jadi ini adalah pemain juga yang kita expect untuk bisa berkontribusi besar juga untuk di Mima Perkasa Jogja And of course power forward ini menarik gue Gue bingung main memilih siapa nih Rally atau Restu Akhirnya gue memilih Restu Kayaknya Restu Dwi Pro Purnomo ini akan mendapatkan kepercayaan dari Coach David Singleton sebagai starting line up nantinya And center ini juga another defensive player of the year sudah menang berkali-kali Yaitu galang gunawan jadi starting line up yang mereka ini punya 2 pemain defensive player of the year Dan itu adalah starting bagus Dimana kita tahu defense itu win championship So Bima Perkasa Jogja ini menurut gue sangat fokus sekali untuk bisa menutup kekurangan-kekurangannya mereka Sebelum season ini mulai kita tahu Sebelum Coach David Singleton datang pun juga menurut gue big mannya mereka kurang ya Tapi ternyata pas abis David Singleton datang mereka menambahkan galang Lalu mengambahkan Mas Toib juga Lalu menambahkan Mas Febri Jadi ini adalah addition-edition yang bagus banget untuk Bima Perkasa Dan gue gak boleh lupa nih 6 mennya mereka masih ada Azarian, Praditya menurut gue Gimana Adit bisa provide scoring juga dari benchnya Bima Perkasa nantinya Ataupun kalau nanti dia jadi starter ya Menurut gue Adit pun juga explosive banget dan kita udah gak usah ragukan lagi lah kemampuannya dia Dia juga bisa get to the rim at any time menurut gue So tim Bima Perkasa Jogja ini gue suka banget bagaimana persiapan mereka sebelum season ini Ownernya mereka tuh bener fokus banget untuk memberikan yang terbaik untuk timnya Dia pengen improve banget untuk bisa melangkah jauh Jadi menurut gue hasilnya nanti untuk Bima Perkasa Jogja kayaknya gak akan mengkhianat tim mereka sih Jadi itu yang gue harapkan untuk Bima Perkasa Jogja Dan sekarang kita akan pindah ke Indonesia Patriots Indonesia Patriots ini semua pemain mudanya menurut gue sangat layak untuk jadi starting line up Dan ini adalah tim yang paling lama gue habiskan waktunya untuk memilih starting line up Kecuali dua ya udah pasti Brandon Joado sama Leicester Prosper kayaknya akan jadi starting line up Nah tapi karena kita ngomongin tentang point guard Point guard pilihannya banyak Tapi menurut gue kayaknya Coach Jobel akan memberikan tugas sebagai starting line up adalah Starting point guard adalah Yuda Saputra Karena Yuda menurut gue punya pengalaman paling banyak bermain melawan senior-senior Jadi dia juga sudah latihan dengan tim nasional Indonesia Jadi gue rasa sih Yuda akan mengemban tugas sebagai starting point guard Shooting guard ini juga susah milihnya Karena gue akhirnya memilih Muhammad Arigi Karena Arigi menurut gue tembakannya yang paling oke harusnya Dan dia juga udah punya pengalaman latihan dengan tim nasional Indonesia Jadi why not put him in the starting line up Dan of course power forward gue bilang tadi Brandon Joado Power forward gue memilih Calvin Senjaya Karena Calvin Senjaya ini gue rasa Coach Jobel ingin dia belajar banyak dari Leicester Prosper Jadi why not mainin bareng Dan kalau memang Calvin bisa jadi power forward ke depannya Kan dia punya pilihan juga bisa main center atau power forward bisa lebih versatile Dan dia juga sekarang udah bisa menembak 3 point Jadi why not put him in the power forward position Oke, untuk 6 men kayaknya Fir dan Guntara bisa jadi 6 men Dan gue sih sekarang cuma penasarannya sama Coach Jobel itu adalah Seberapa lama dia akan memainkan Leicester Prosper dan juga Brandon Joado Karena kita tahu goalnya untuk tim ini adalah untuk memberikan jam terbang banyak kepada pemain-pemain muda Gak untuk memainkan Leicester Prosper ataupun gak memainkan Brandon Joado Ataupun gak mencari kemenangan Jadi gue penasaran nanti bagaimana rotasinya Coach Jobel Karena pemainnya bagus semua Masih ada saya, Marcel Bonfil Masih ada Aldi, masih ada Bagir Belum lagi menurut gue bisa jadi surprise Ada Sultan dan juga Ikram dan juga Noval Itu 3 pemain itu menurut gue bisa membuat fans-fans bahasa Indonesia Nantinya kaget sih dengan permainannya mereka Jadi itu untuk Indonesia Patriots Sekarang kita akan bina ke Lurfs Surabaya Coach Bedua Ini adalah salah satu Coach Favorit gue juga Dan mereka ini juga squadnya lumayan tipis Gak dalam-dalam banget dan juga gak tinggi-tinggi banget nih Jadi gue akan expect juga mereka akan banyak main small ball Nah, gue pertama akan sebutin dulu starting line-up yang mereka prediksi gue adalah Point guard Mas Wenda Wijaya jelas Shooting guard take Evan Moses Small forward-nya Jamar Johnson, pemain naturalisasi kita Power forward ada Dio Tirta Walaupun gue tau dia shooter tapi dia tinggi badannya lumayan And of course, centernya kayak ada Favacar Cera Nah, gue gak akan kaget Kalau Coach Bedua nanti akan memainkan even Jamar sebagai center Jadi bisa aja dia mainnya winger small banget Sehingga Jamar akan jadi center Mungkin Sunday Catching bisa dimainkan juga Di-insert ke starting line-up ataupun second unit Kok gue sih lebih favor-nya second unit ya Agar nanti kok saat second unitnya Lurfs main Ada scorer-nya gitu Ada shooter-nya satu yang bisa mencetak point Itu kenapa gue gak masukin Sunday Catching ke starting line-up Itu adalah pendapat gue tentang Lurfs Surabaya Coach Bedua gue yakin dia pinter lah Dia paling pinter banget bisa memotivasi pemain muda Dan dia juga tau caranya bagaimana menggunakan pemain-pemainnya mereka Agar bisa tampil maksimal di lapangan Jadi gue gak akan worry tentang Lurfs Surabaya Dan sekarang kita pindah ke NSA Mountain Gold Team Mika Point guard gue pikir kayaknya Jan Misal akan jadi starter Lalu shooting guard-nya ada Andre Rorim Pandey Small forward ada Rizky Effendi I think B-Boy akan main power forward nantinya Lalu center-nya Ruslan Nah, ini menarik juga Karena juga tim NSA ini menurut gue gak terlalu dalam-dalam banget ya Coach Inal juga harus memutar otaknya nih Bagaimana agar tim ini bisa kompetitif nantinya Untuk Ruslan ini gue mikir tadi mau Ruslan atau Melchiseric nih Yang jadi center utama Tapi kalo gue sih mendingan Ruslan Karena Ruslan badannya lebih tinggi ya Diperlukan sekali untuk rebound dan juga untuk defense-nya Tapi Ruslan kita kenal baru comeback dan baru cedera Baru operasi juga gak salah baru sembuh Gue penasaran napasnya Ruslan sepanjang apa nih Gue tau dia udah latihan dan juga udah main di beberapa game ekshibisi Walaupun gue belum lihat highlights-nya Gue gak tau dia main berapa lama Tapi Ruslan sebisa-bisanya mainin selama-lamanya aja Coach Biar dia rebound sama defense sama block lah Karena Ya size Size badannya diperlukan sekali Karena kita tau NSH timnya bener size-nya juga gak terlalu besar ya So itu untuk NSH Dan juga gue gak lupa di NSH itu masih ada Muhammad Nur El Islamnya Yang juga menurut gue pemain yang bagus juga sih Yang bisa membantu untuk mencetak poin juga nantinya Untuk NSH Mountain Gold Timika Oke next Pacific Cesar Surabaya Point guard gue rasa Ananda Caputra Cesar Akan bermain sebagai starting point guard Lalu shooting guard-nya ada Yosef Wijaya Small forward-nya ada Yonatan Power forward-nya ada Ramdan Yudhayuwana Dan juga center-nya akan ada Muhammad Nur Aziz Nah Ini gue juga ada beberapa pemain yang gue gak pernah kenal Ataupun gak ada yang tau namanya Gue masih tadi nebak-nebak juga Untuk bikin starting line up ini Tapi Kalau menurut gue ya Coach Aris nanti itu goalnya bukanlah untuk memenangkan pertandingan Tapi goalnya dia adalah untuk memberikan Motivasi dan juga pengalaman bertanding kepada pemain-pemain mudanya Pacific Cesar Surabaya Kita tau mereka kehilangan bintangnya mereka semua Tiga bintangnya mereka Jadi Goalnya mereka pasti udah berbeda banget Mereka mungkin Mencoba sebisa mungkin untuk memenangkan pertandingan Tapi lebih Lebih mementingkan nanti perkembangan pemainnya mereka sendiri Kalau menurut gue seperti itu Nah Sekarang kita akan pindah ke Plitajaya Bakri Jakarta ini Gue pusing banget Milih starting line up juga Ini semuanya bintang semua Dan Menurut gue There are 13 Deep Ini tim yang paling dalam menurut gue Di IBL 2021 Nanti Gue gak tau sih Bagaimana Tim-tim lain bisa mengalahkan tim ini Menurut gue Ini timnya terlalu kuat sih Dan Kalau dibikinin power ranking Ini tim ini akan menjadi nomor satu Menurut gue Oke Sekarang kita mulai dari point guard Jelas ada Anda Karena Prastawa itu juga gak mungkin tergantikan Shooting guardnya ada Ragiel Respatis Mau forwardnya ada Govinda Saputra Power forwardnya menurut gue Valentino Wuwungan Dan juga senternya ada Vincent Kosasi Dan di benchnya Lu bisa sebut semua lah Masih ada Agassi Gontara Hardian Wicaksono Masih ada Katon Regi Willy Regi Mononimbar Gabu Masih banyak sebut Lu bisa sebutin semua Alkistrian Chandra Semua masih jago-jago semua Ini bener-bener adalah tim Yang menurut gue Paling dalam banget Di IBL season depan ini Dan menurut gue adalah Kandidat utama Untuk menjadi juara IBL season 2021 Oke Prawira Bandung Prawira Bandung Kayak gak terlalu susah nebaknya Kayaknya menurut gue Point guard Arief Hidayat Shooting guard ada Abraham Damar Grahita Small forward ada Divta Pratama Power forward ada Reza Guntara Senternya ada Firman Dwi Nugroho Dan Prawira ini juga sebenernya Deep juga timnya Gue gak bisa bohong Tapi deepnya mereka adalah di guard-nya mereka Mereka masih ada Danny Ray Masih ada Hans Abraham Masih ada Januar Dan juga masih ada Timo Dan ini Kayaknya juga Coach Andre Iwadi Ini akan bermain cepet banget sih mereka Pasti akan outlet Bola ribuan langsung outlet ke depan Mencoba cari shooter Ataupun mencoba cari point Saat fast break So Gue expect Mereka bisa high scoring team sih Ntar kayaknya nih Prawira Bandung Di IBL Season 2021 I think Mereka akan explosive banget Dan akan fun banget sih Untuk ditonton Gue yakin juga akan banyak banget fansnya nanti Prawira Bandung Oke Next ada Satria Buda Pertamina Satria Buda Pertamina ini juga boleh dibilang Sebenernya deep juga sih Untuk rotasi shooter-nya mereka Dan juga wings-nya mereka Tapi gue akan ngomongin dulu Dari point guard-nya mereka Ada Hardian Lakudu Lalu shooting guard gue rasa sih Archi akan start lah ya Lalu small forward ada Sandi Ibrahim Power forward ada Loren Ada Loren Tiusoy Centernya ada Rizal Falcone Lalu kita gak mau lupa nih Masih ada Kevin Jonas Si Torus juga Ada Avanse Putra Ada Coke Ada Rivaldo Ini juga Dalem banget Dan gue sih Paling penasaran pengen lihat level permainannya Sandi Ibrahim Nantinya gue Expect dia Menjadi wing terbaik Nantinya saat IBL 2021 So I think he's ready though To become the best shooting guard Ataupun small forward in the NBA Eh di NBA In the IBL Walaupun masih ada Abraham dan Margaret Tapi menurut gue Ya small forward lah Best small forward bisa lah nantilah Sandi Ibrahim gue suka banget Cara dia nembak Dia juga sangat explosive sekali sih menurut gue Oke Next Ada Satya Satya Wacana Salatiga Satya Wacana Salatiga juga Ini Coach Mel D Kita tau agak pusing ya Pemainnya banyak yang hilang Tapi dari point guard Gue rasa Alexander Franklin Akan menjadi starting point guard Shooting guard-nya ada Anthony Ergas Small forward-nya ada David Nuban Small forward-nya ada Henki Lakai Center-nya ada Brian Elang Dan ini gue yakin Coach Mel D itu gue kenal ya Dia tuh bisa bikin timnya dia tuh selalu bermain yang ngotot Dan gak mau kalah Hustle selalu Jadi gue expect Walaupun mereka pemain-pemain muda semua Gue masih expect Satya Wacana Salatiga Bisa compete nantinya di IBL Dan juga merepotkan beberapa tim Jadi gue gak akan meremehkan Satya Wacana Salatiga Dan yang terakhir ada Wes Bennett Solo Ini juga pemain tim baru Yang banyak sekali pemain bintangnya menurut gue Dan mereka juga punya target tinggi Mereka ingin masuk play-off Dan kalau bisa juga masuk ke 4 besar menurut gue Dan Tim debutan ini kalau gue lihat Jelas kekuatan utamanya ada di shooting guard-nya mereka Tapi gue sebutin dulu nih Starting line-up-nya Menurut gue prediksinya adalah Point guard jelas ada Widianta Putrateja Shooting guard ada Andre Adriano Small forward ada Mejoni Paul forward Pringo Renggowo Menurut gue Renggowo akan jadi starter Lalu juga center-nya ada Fadlan Minalah Andre Adriano Ini dia akan menjadi kunci bersama Widih Menurut gue ini Kok dua pemain ini bagus Wes Bennett Solo bisa melangkah jauh menurut gue Nanti di IBL Jadi Tergantung dua pemain ini Andre Adriano selama pre-season Luar biasa sekali Dia eksplosif sekali mencetak poinnya Kepedeannya dia Harus bisa dibawa ke regular season Kok dia bisa average 15-20 poin per game Untuk Wes Bennett Solo Isli akan masuk ke MVP conversation nantinya Dan kita gak boleh lupa masih ada Cio Manuputi juga Ada Alan Asadi Ada Merio Ada siapa lagi yang gue gak kesebut ya Mukanya masih ada Patrick Nicholas Jadi senjatanya Wes Bennett ini juga lumayan dalam sih sebenernya Bisa sampai 9-10 deep juga Rosternya mereka untuk compete di IBL 2021 So Basketball fans Itulah prediksi gue Untuk starting line upnya Tim-tim IBL 2021 Gue penasaran Kalau kalian punya prediksi berbeda Kalian bisa tulis saya di comment section di bawah Gue tunggu banget So basketball fans Thank you a lot yang sudah menonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys later Peace Peace